Intro Dikutip dari data WHO, tuberkulosis atau TBC adalah salah satu dari 10 teratas penyebab kematian di seluruh dunia. Pada tahun 2017, 10 juta orang jatuh sakit menderita TBC dan 1,6 juta meninggal karenanya. Lalu penyakit apa sih sebenarnya TBC itu? TBC itu yang saya tahu batuk. Tahu tuberkulosis? Setahu saya sendiri TBC itu penyakit batuk. Benar nggak ya TBC itu hanya ditandai dengan batuk? Yuk kita tanya dokter. TBC itu sebenarnya bakteri multi organ. Jadi dia dapat menyerang lapisan otak, dapat menyerang otak, pencernaan, bahkan sampai kesumsum tulang. Ya, TBC atau tuberkulosis adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat ditularkan melalui saluran udara. TBC biasanya menyerang paru-paru, tapi bisa juga menyebar ke tulang, kelenjar getah bening, sistem syaraf pusat, jantung, dan organ lainnya. Umumnya, TBC menyerang kelompok orang yang tinggal di wilayah kondisi kesehatannya buruk. Nah, itu pendapat beberapa pemirsa tentang penyebab TBC. Apakah benar? Kita tanya dokter langsung yuk. TBC itu disebabkan oleh bakteri juga, namanya Mycobacterium tuberculosa, di mana sebenarnya 85-90% umat manusia di dunia ini sebenarnya semuanya punya bakteri ini dalam tubuhnya. Jadi pemirsa, TBC itu disebabkan oleh bakteri ya. Dan tahukah Anda, pada saat inkubasi TBC, penderita tidak menunjukkan gejala apapun. Tapi, ketika TBC sudah berkembang, tergantung pada organ mana yang diserang. Lalu, bagaimana cara mengetahui seseorang telah terjangkit TBC ya? Yuk, kita tanya dokter. Jadi, untuk penegakan diagnosa TBC itu berbeda untuk anak dan dewasa. Pemeriksaan fisik itu bisa dilihat biasanya, bisa terjadi ada pembesaran kelenjar getah bening di suatu tempat, yang paling sering itu biasanya di leher, dan juga di sini supraclavikula namanya. Pertama, harus ada ronsen yang mengarah ke TBC. Yang kedua, dan yang paling penting adalah penegakan melalui dari dahaknya. Jadi, pemeriksaan dahak. Sedangkan kalau anak, anak biasanya tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan dahak. Karena dahak dan air dilurkan berbeda ya. Jadi, biasanya anak itu dia ditegakkan dari gejala klinis, dan penunjangnya hanya ronsen dan mantuk tes. Jadi, mantuk tes itu dia dimasukkan seperti antigen dalam suntikan, dimasukkan di bawah kulit. Ketika antigennya itu biasanya, jika anaknya ini memang punya TBC, maka anak ini punya antibodinya. Nah, kalau antibodi sama antigen bertemu, dia akan bereaksi. Sehingga, biasanya kalau suntik di sini, nanti kita bisa kelihatan merahnya lebih lebar. Jika anaknya itu punya TBC. Nah, jika yang diserang adalah organ paru-paru, maka gejalannya bisa berupa batuk yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Dahak atau batuk berdarah, sesak nafas, demam, berkeringat di malam hari, dan merasa letih juga lemah. Lantas, apakah harus dilakukan cek ronsen juga? Yuk, kita tanya dokter. Ketika seseorang itu masih dalam aktif, biasanya pada puncak parunya, karena paru kan betul-betul seperti segitiga, di bagian puncaknya itu akan ada seperti lingkaran di situ. Di situ kita sebutnya itu di bagian apikal terdapat suatu proses spesifik aktif. Nah, kalau sudah ada itu baru kita biasanya mengarah ke TBC. Tapi banyak juga pertimbangan lain dari dokter-dokter paru, karena memang TBC ini dia tidak hanya menyerang di apikal, di bagian puncaknya, tapi itu cuma paling seringnya di situ, seperti itu. Tidaknya rumah itu harus bersih, pencegahannya pakai masker, biar ngeketularan. Mungkin tidak sepakai dengan penderita, mungkin. Kayak sepertinya gelas atau alat-alat makan. Memakai masker dan dihindari komunikasi secara langsung. Sip deh, kita tanya dokter lagi yuk, bagaimana cara pencegahan yang tepat agar tidak tertular TBC. Pastikan orangnya itu menggunakan alat pelindung diri yang cukup, seperti ketika dia keluar rumah harus menggunakan masker, rumahnya harus memiliki pencahayaan yang baik, karena dari bakterinya ini kan dia keluar ketika biasanya si penderita yang batuk. Jadi dia keluar berbentuk droplet-droplet cairan, di mana dropletnya itu dapat mati jika terkena sinar matahari. Gaya hidup sehat, kebanyakan dari penderita TBC itu rumahnya itu gelap, sumpek, tidak ada ventilasi yang baik, tidak ada jendela untuk masuk ke sinar matahari, sehingga biasanya bisa satu rumah semuanya kena. Untuk sharing sendok, asalkan pasiennya itu tidak dalam keadaan batuk saat makan, itu sebenarnya aman. Cuma lebih baiknya kita hindarkan, karena TBC tidak ditemukan di air liur, tapi di dahak. Jadi yang paling penting adalah pencegahan dengan cara penggunaan masker, supaya ketika dia batuk, droplet-droplet yang keluar itu tidak menyebar kemana-mana. Pencegahan TBC sebenarnya sudah dimulai saat bayi sebelum berusia 2 bulan, yaitu dengan memberikan vaksin TBC itu sendiri. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan sekarang dengan menggunakan masker saat berada di keramaian. Tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Yang terakhir, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan ya pemirsa. Lalu, bila sudah terinfeksi, penderita tentunya masih bisa disembuhkan bila patuh mengonsumsi obat sesuai dengan resep dokter, minimal selama 6 bulan. Lalu, jika sudah terkena TBC, cara mengobatinya bagaimana ya? Pemobatannya biasanya, yang saya tahu, pertama harus dikenali dulu TBC itu apa, yang kedua mungkin pencegahan, terus pengobatannya biasanya rutin ya. Saya enggak paham. Mungkin dari minuman ya, tahu saya. Yuk, kita tanya dokter saja ya pemirsa. Pengobatan, nah jadi pertama yang harus diketahui pengobatannya itu akan lama, minimal 6 bulan sampai 9 bulan. Pengobatan biasanya diberikan itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Biasanya seperti di klinik ataupun di puskesmas, pengobatannya diberikan antibiotik khusus untuk TBC. Biasanya kalau orang awam melihatnya itu ada pil merah, jadi pil merah itu harus diminum setiap hari. Di sinilah kita dari dokter butuh bantuan dari keluarga sebagai pendamping minum obatnya dia, PMO. Jadi untuk memastikan bahwa obat harus selalu diminum setiap hari. Karena ketika si pasien yang tidak minum obat lebih dari 10 hari atau 2 minggu, itu biasanya kita sebut TBC putus obat. Dan yang berbahayanya lagi dari TBC ini, kalau sudah terjadi adanya resistensi dari obat anti-TBC-nya. Kalau sudah terjadi adanya obat resistensi, bakteri yang ada di tubuh itu sudah resistensi. Jadi kalau dia mengularkan orang lain, orang lain pun sudah terkena bakteri resistensi. Jadi obatnya akan lebih lama dan lebih sulit lagi didapatkan. Jadi pemirsa, untuk pengobatan TBC sendiri harus dilakukan secara rutin dan selama pengobatan harus tetap menjaga kebersihan tempat tinggal dan jangan sampai lupa meminum obat yang diberikan dokter ya. Nah, sekarang jadi jelas ya pemirsa, jangan lupa selalu dengarkan kata dokter di Badar TV agar penanganan terhadap setiap penyakit bisa dilakukan dengan tepat. Tim Redaksi Badar TV